Secara logika, udah ada kenyataan yang sangat make sense bahwa anak Yairus udah mati. Tapi apa sikap yang menghasilkan berkat dan mujizat dalam kehidupan Yairus? Karena Yairus lebih mendengarkan apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada kenyataan yang sepertinya tuh udah gak ada harapan lagi. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada keadaan dimana semuanya udah terlambat, saudara. Kadang-kadang keadaan di depan kita menyatakan bahwa udah gak ada harapan lagi untuk sembuh. Udah gak ada harapan lagi untuk pulih. Udah gak ada harapan lagi rumah tangga diselamatkan. Tapi di satu sisi ada firman Tuhan yang ngomong. Aku sanggup pulihkan keadaan. Di saat seperti ini, saudara, saya mau bilang. Ketika logika memberikan kenyataan sama kita, gak mungkin. Saatnya kita denger apa kata Tuhan. Ini seorang bilang sama saya, Pak Pendeta maksudnya Pak Pendeta lagi ngajarin kami untuk gak pake logika loh Pak Pendeta. Bukan. Kita harus pake logika, amin. Tapi saya mau bilang, saudara. Ketika orang dunia mentok pada logika. Ingat baik, jangan ikut sama kayak orang dunia. Kita ini anak Tuhan. Orang dunia boleh mentok di logika. Kita anak Tuhan ada satu level lagi di atas level logika namanya level I. Man, pake imanmu. Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kau punya iman sama Tuhan, itu akan menjadi dasarmu. Melihat berkat, pemulihan Tuhan. Pujisa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Boleh berkata-kata yang paling bergabar.